selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sangat mudah sekali bukan langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah memeriksa karet bagian dalam dari kran tersebut kita lihat kondisinya masih layak dipakai atau tidak setidaknya kita pastikan juga tidak ada kotoran ataupun sampah yang nantinya akan mengganggu kinerja dari karet tersebut setelah selesai semua langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah memasang kembali tutup kran bagian atas perlahan kita putar searah putaran jarum jam proses selesai sekarang kita dapat memasang kembali kran ke galon tempat air minum kita sekian dulu tips dari channel Viki Tirta Dindasel semoga video ini memberi manfaat buat kita semua tentunya jangan lupa subscribe channel kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati